Nah ini mungkin yang nanti akan kita bahas apa yang terpenting pada saat kita melaksanakan kegiatan membantu atau saya sebut aja KPM Kita melaksanakan BPM di dalam kelas Apa yang terpenting Terkait dengan proses belajar Dalam kegiatan anak belajar di dalam kelas yang terpenting itu apa itu Suasana yang harus bisa kita ciptakan Jadi Bapak Ibu pernah mendengar istilah Pak Kemp ya Pak Ibu atau Pak Kemp lah ya Oke sekarang ini ya Pak C atau C4 kekuhak terkali kira-kiranya Jadi di dalam kelasanahan, di dalam kegiatan belajaran yang paling penting itu Anak kita harus aktif, jangan gurunya yang aktif Itu yang penting Terus mudah yang kedua, ya dia harus ada inovasi lah Jangan begitu-begitu aja setiap hari Terus anak harus kreatif Kreatif Nah yang penting lagi anak harus bahagia Di dalam kelas anak itu harus bahagia, harus senang Jangan sampai anak itu terasa apa ya Takut, dia was-was, cemas gitu ya Jangan Dan guru jangan mau sekali lagi Guru jangan bangga tak kalah Ditakuti sama anak-anak Jangan Kita masuk kelas, anak sudah bener peran gitu Enggak, nggak apa-apa Biarin anak kelihatan Jangan mungkin malah anak bilang Halo Pak, apa kabar Pak gitu Saya senang sekali ya jalan Untuk anak-anak lari, bejar Belajar selamat Selamat saya itu apa juga Selamatnya itu Bukan Bagaimana? Sudah begini terus Ya Gak apa-apa Saya layani juga gitu Tapi saya lihat anaknya itu hormat juga Bagus gitu ya Bukan Yang ingin supaya saya dekat belajar gitu ya Baik, jadi anak itu dibuat bahagia Silahkan Bagaimana cara membuat mereka bahagia Senang di dalam kelas Kita punya teknik masing-masing Yang gak bisa Saya gak akan Apa ya Mengajarkan harus begini Begitu Baik Tapi saya juga gak tahu ini ada Apa ya Mungkin karena tidak mau Atau itu Takbir atau gohan bayi Gitu ya Iya Karena ada di tempat saya itu Setiap tahun Setiap tahun itu Itu dikonflin oleh anak-anak Bahkan orang tuanya juga Begitu ya